Halo co-friends! Sebuah bilangan terdiri dari dua angka. Angka tersebut kita misalkan X dan Y dengan X sebagai puluhan dan Y sebagai satuan. Karena X puluhan maka dikali 10, jadi 10X ditambah Y adalah bilangan satuan, maka dikali 1, jadi 1Y. 1 per 4 bilangan tersebut sama dengan 3 kali angka puluhan, jadi 1 per 4 dikali bilangan tersebut yaitu 10X ditambah Y sama dengan 3 dikali puluhannya yaitu X. Untuk menghilangkan bentuk pecahan, maka semua angka harus dikalikan 4 sesuai dengan penyebut salah satu bilangannya. Jadi, 1 per 4 dikali 4 yaitu 1, 1 dikali 10X ditambah Y sama dengan 10X ditambah Y sama dengan 3X dikali 4 yaitu 12X. Y sama dengan 12X, pindah ruas dikurangi 10X. Y sama dengan 2X. Kuadrat dari angka kedua sama dengan 4 kali jumlah angka puluhan dan satuannya. Maka, angka kedua yaitu Y, jadi Y kuadrat sama dengan 4 dikali jumlah angka puluhan yaitu X ditambah satuan yaitu Y. Y kuadrat merupakan hasil dari 2X, jadi 2X kuadrat sama dengan 4X ditambah hasil dari Y, 2X. 4X kuadrat sama dengan 4 dikali 3X. Karena masing-masing ruas memiliki angka 4, maka kita coret. Dan masing-masing memiliki X, maka kita coret. X kuadrat dibagi X hasilnya X, maka hasil X sama dengan 3. Jadi, hasil Y sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Selisih kedua angka pada bilangan itu sama dengan Y dikurangi X sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi, jawabannya yaitu C, 3. Sampai berjumpa pada soal selanjutnya.